Kali ini saya akan membahas, atau saya akan memberikan tips gimana caranya untuk mams agar dapat melahirkan secara normal. Memang secara data bisa hampir 80-90% ibu-ibu yang hamil itu dapat melahirkan secara normal. Secara gampangnya, tips dibagi menjadi dua. Harus menjaga fisik dan mental. Pada saat hamil, itu memang terjadi perubahan-perubahan metabolisme di mana mams harus disarankan tetap bergerak. Jadi jangan karena hamil, terus jadi kau mager atau kau merebahan. Kenapa dok, memang kalau minum-minuman yang manis-manis itu memang nggak boleh? Boleh-boleh aja, selama misalnya mams suka berenang atau jalan pagi, nah itu boleh dilakukan. Ada yang bertanya, dok mama saya dulu melahirkan saya secara normal, terus saya pasti harus bisa melahirkan secara normal dong dok, apakah itu genetik? Untuk mams yang mau melahirkan secara normal, jaga kenaikan berat badan ya. Makan makanan yang bergisi. Tujuannya apa? Supaya... Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas atau saya akan memberikan tips gimana caranya untuk mams agar dapat melahirkan secara normal. Nah, pasti pengen tahu kan gimana cara supaya melahirkan secara normal, karena kan banyak banget nih mitos-mitos. Karena ada yang bilang, wah kalau nggak menahirkan secara normal, berarti Anda bukan ibu sepenuhnya. Bukan alasan seperti itu ya, tapi saya akan memberikan tips-tipsnya di video kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk dukung channel Dr. Kevin caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di post ini yang ada tulisan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Persalinan secara normal atau yang kita sebut persalinan pervaginam, itu adalah suatu metode natural atau alami. Memang secara data, bisa hampir 80-90% ibu-ibu yang hamil itu dapat melahirkan secara normal. Namun, jangan khawatir untuk sekitar 10-20% ibu lainnya yang harus melahirkan secara sesar. Itu bukan akhir dari segalanya. Sesar itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan, tapi harus ingat, tujuan melahirkan adalah supaya ibu dan janinnya sehat dan sejahtera, dan minimal komplikasi. Buat mams yang memang harus melahirkan secara sesar, atau yang memilih metode persalinan secara sesar, tinggal nonton videonya di sini. Udah ada penyebab atau indikasi melahirkan secara sesar, tinggal klik linknya aja ya. Mengenai tahapan-tahapan melahirkan secara normal, itu juga sudah ada videonya, tinggal klik linknya di sini ya, supaya mams tahu nih apa saja yang akan mams alami bila ingin melahirkan secara normal. Kita masuk ke dalam tips-tipsnya, yaitu secara gampangnya, tips dibagi menjadi dua. Harus menjaga fisik dan mental. Jadi kenapa mental itu penting? Karena mental itu adalah sesuatu yang dalam pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita merasa kita nggak siap, atau kita penuhi pikiran kita, atau kita penuhi dengan pengetahuan kita yang celek-celek atau yang negatif, itu kita akan langsung down. Jadi mentalnya langsung turun gitu ya. Jadi pada saat mau melahirkan, pada saat menjalani proses melahirkannya pun, itu kita tidak semangat, dan kita nggak tahu nih apa saja yang akan kita alami. Nah itu yang biasanya mams akan back out tuh. Bakal mundur dari yang tadinya pengen lahir secara normal. Aduh dok, karena sakit banget dok, udahlah saya secara sesar aja. Nah itu yang sebaiknya mams pupuk nih, dari sejak kehamilan. Dari trimester kedua, trimester ketiga, mulailah mencari informasi yang memang positif, dan yang mendukung, supaya mams dapat lebih yakin pendiriannya, bahwa mams pengen melahirkan secara normal. Dan juga jauh hoax atau berita-berita yang negatif, karena kata tetangga atau kata teman-teman, itu belum tentu benar, dan belum tentu akan kejadian pada diri mams ya. Kita masuk ke dalam persiapan fisik. Persiapan fisik secara umum ya, itu nggak akan berbeda nih, misalnya dengan mams yang tidak hamil. Jadi intinya pada saat hamil, itu memang terjadi perubahan-perubahan metabolisme, di mana mams harus disarankan tetap bergerak. Jadi jangan karena hamil, terus jadi kau mager atau kau merbahan. Itu jangan ya. Kita lihat deh, contohnya dengan generasi-generasi kita yang terdahulu. Mereka sebagian besar melahirkan secara normal. Kenapa? Karena mereka aktif bergerak. Misalnya masih nyuci, masih ngepel, ngepelnya jongkok. Nah, dibandingkan dengan zaman sekarang, main IG, nonton Youtube. Nggak apa-apa kalau misalnya nonton Youtube Dr. Kevin. Nah, itu semua yang akan membedakan gitu. Jadi, lifestyle atau pola hidup zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mengalami perubahan. Contohnya lain apa? Misalnya sekarang udah ada boba atau minuman-minuman yang manis-manis. Zaman dulu nggak ada. Nah, itu yang akan membedakan. Kenapa dok, memang kalau minum-minuman yang manis-manis itu memang nggak boleh? Boleh-boleh aja, selama asupannya, gisi yang lainnya itu terpenuhi, dan tidak terlalu sering. Dan minumnya secukupnya aja ya. Dok, saya cukupnya tiap hari dok. Itu berlebihan namanya. Jadi, minum-minuman yang manis itu harus dibatasi. Dan makan makanan yang manis itu harus dibatasi. Caranya gampang. Tinggal dipantau aja kenaikan berat badannya. Jadi, kenaikan berat badan si A dan si B yang sedang hamil itu pasti akan berbeda nih. Dan target kenaikan berat badannya pun juga akan berbeda. Jadi, jangan disamakan misalnya si A hamil, si B hamil, si A naik 10 kg, dan si B harus 10 kg. Itu nggak ya. Jadi, itu ada range tertentu. Nah, pengen tahu gimana range-nya, konsultasikan langsung ke dokternya. Lalu, hal yang berikutnya yang dapat mams lakukan adalah ikut senam hamil atau prenatal yoga. Intinya adalah mams berolahraga. Misalnya, mams suka berenang atau jalan pagi. Nah, itu boleh dilakukan. Kalau mams bisa berenang dan tahu gimana cara yang berenang, boleh berenang. Lalu, yang terpenting adalah cukupi asupan gisi ya. Jadi, asupan nutrisi gisi harian itu juga harus tercukupi. Jadi, jangan makan makanan itu-itu aja gitu ya. Makan makanan yang bergisi. Tujuannya apa? Supaya pada saat melahirkan mams punya stamina yang bagus dan tidak terjadi anemia. Mengenai anemia sendiri juga sudah ada videonya. Jadi, tinggal klik linknya di sini ya. Mengenai anemia dalam kehamilan. Anemia sendiri itu bukan indikasi untuk mams melahirkan secara sesar ya. Jadi, kalau mams masih menderita anemia, itu mams masih berpeluang untuk melahirkan secara normal. Ada yang bertanya, dok, mama saya dulu melahirkan saya secara normal. Terus, saya pasti harus bisa melahirkan secara normal dong, dok. Apakah itu genetik? Tidak. Jawabannya. Jadi, semua itu tergantung lagi nih dari pola pikir, dari fisiknya mams. Untuk mams yang mau melahirkan secara normal, jaga kenaikan berat badan ya. Dengan adanya obesitas, itu akan menurunkan peluang mams untuk melahirkan secara normal. Dan juga, apabila obesitas dan bayinya juga besar, itu dapat menurunkan peluang mams untuk dapat melahirkan secara normal. Sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and say healthy! Terima kasih telah menonton!